Kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang dimana hidup kita bukan hanya tentang membangun diri sendiri, tapi hidup untuk bisa saling membantu satu sama lain. Apolo Sridho Funomi, yang biasa di Sapa Rido ini, berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dia adalah salah satu guru yayasan tangan pengharapan yang saat ini ditugaskan di Nia Selatan. Tepatnya di evasi SMPTK Arastamar Lewo Manu. Dia ditempatkan di senter ini dari akhir Agustus 2020. Ketika pertama kali dia datang, dia melihat banyak dari mereka yang masih kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Hal tersebut tidak hanya dialami oleh anak-anak yang berada di tingkat SD, namun juga pada anak-anak di tingkat SMP. Bahasa daerah pun masih sering digunakan anak-anak di sini karena sangat sedikit yang bisa berbahasa Indonesia. Itu pun masih sangat terbata-bata. Hal inilah yang menjadi tantangan buat Rido. Bagaimana dia mau mengajar ketika anak-anak tidak mengerti bahasa Indonesia? Alhasil, sedikit demi sedikit Rido harus belajar bahasa daerah kepada masyarakat di sini, sehingga dia bisa mengajari bahasa Indonesia kepada anak-anak. Kemampuan mereka dalam calistung masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut diperparah dengan belajar dari rumah yang membuat mereka akan semakin kesulitan. Bagaimana tidak kesulitan ketika dianjurkan untuk belajar dari rumah, waktu mereka yang seharusnya digunakan untuk belajar malah digunakan untuk bekerja membantu orang tua mereka. Selamat sore. Sekarang saya dalam perjalanan untuk pergi ke rumah murid untuk melakukan bimbingan belajar secara mandiri. Mulai dari mengajar membaca, menulis, dan juga mengajar bahasa Indonesia. Perjalanannya cukup jauh, mungkin jalan kaki sekitar 3 kilo. Sampai di sana mungkin sudah gelap. Seringkali Rido ingin menyerah. Namun, dia teringat akan janjinya untuk membantu anak-anak di pedalaman terbebas dari kebodohan. Oleh karena itu, dia terus berusaha untuk melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Ketika selesai melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah, dia juga melakukan kegiatan bimbel di rumah baca dan dia juga mengunjungi rumah anak-anak untuk melakukan bimbel secara mandiri. Lelah karena dia harus berjalan kaki jauh hingga sampai ke rumah anak. Tapi ketika melihat antusias anak-anak yang mau belajar, dia menjadi bersemangat dan dia percaya. Kelak, anak-anak ini bisa menggapai mimpi-mimpinya. Dia berharap kegiatannya dapat terus menjadi cahaya yang dapat memberikan harapan baru bagi anak-anak di pedalaman. Terima kasih kepada para donatur yang telah setiap mendukung program sponsorship kuru pedalaman di SMPTK Aras Tamar Leyo Ombanu, Nia Selatan. Kepudulian kita adalah kadu terindah bagi mereka. Helping people live a better life.